Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rasulullah s.a.w. seringkali menceritakan kepada para sahabatnya mengenai perjalanan Mi'rad menghadap Allah s.w.t Beliau, Nabi Muhammad s.a.w. sering pula menceritakan bagaimana keadaan surga yang dijanjikan Allah s.w.t kepada sahabat-sahabatnya Suatu hari ketika Rasulullah s.a.w. di Mi'rad kan menghadap Allah s.w.t Malaika Jibril a.s. memperlihatkan kepada beliau taman-taman surga Rasulullah s.a.w. melihat ada sekumpulan bidadari yang sedang bercengkrama Ada seorang bidadari yang begitu berbeda dari yang lainnya Bidadari itu menyendiri dan tampak sangat pemadu Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Jibril a.s. Wahai Jibril, bidadari siapakah itu? ujar Nabi Muhammad Lalu kemudian Malaika Jibril menjawab pertanyaan dari Nabi Muhammad s.a.w. Bidadari itu adalah diperuntukkan bagi sahabatmu Sayyidina Umar r.a Pernah suatu hari Ia membayangkan tentang surga yang engkau ceritakan keindahannya Kemudian ia menginginkan untuknya seorang bidadari yang berbeda dari bidadari yang lainnya Bidadari yang diinginkannya itu berkulit hitam manis Dahinya tinggi Bagian atas matanya berwarna merah Dan bagian bawah matanya berwarna biru Serta memiliki sifat yang sangat pemalu Karena sahabatmu itu selalu memunuhi kehendak Allah s.w.t Maka saat itu juga Allah s.w.t Menjadikan seorang bidadari untuknya Sesuai dengan apa yang dikendaki hatinya Terima kasih telah menonton!